Lihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024 Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahun Beni Harman ini termasuk yang ikut menemani ya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyona Dengan Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani di sekitar Senayan Ikut menemani AHI, bisa cerita nggak gitu ceritanya gimana sebetulnya? Ya, sebetulnya agenda untuk Mas Haye ketemu dengan Pak Kuan itu udah lama Udah lama? Jadi Pimpinan Partai Demokrat Mas Agus Hari Murti Yudhoyono memang Sejak tahun lalu melakukan safari politik Ketemu dengan sejumlah tokoh bangsa Ketemu dengan Pimpinan Partai Politik Dan semua sudah dilakukan Semua sudah ditemui dan tinggal ketua Umum PDIP yang belum Dan mungkin belum momentumnya Belum waktunya, belum pas begitu ya Sehingga apa yang kita impikan itu baru Menjadi kenataan yang kemarin itu Bagi kami, ini pertemuan yang tepat waktu lah Tepat waktu Tapi apa sih yang dibicarakan dengan pertemuan Mbak Puan dengan Mas Haye itu? Ya, pertama Mas Haye dan Mbak Puan masing-masing menampaikan pesan Pesan dari Ibu Megawati Dan juga Mas Haye menyampaikan pesan Pak ASB Ya, pesannya ya saling Bapak, saling menjaga Ya, pesan menjaga negara ini ya Pesan menjaga Situasi menjaga Suasana politik yang benar-benar aman Benar-benar demokratis Suasana yang enak gitu lah Ya, kurang lebih Gak ada membicarakan soal kerjasama politik? Ada juga Yang kedua itu ya Mereka membahas peluang kerjasama politik Baik sebelum Maupun pada proses ini Langsung Maupun nanti setelah Agenda politik nasional ini Selesai kita lakukan Ini semua Menjadi bahan yang Didiskusikan oleh Mas Haye dengan Mbak Puan Itu kongreknya kerjasama politik PDI Perjuangan dengan Demokrat itu seperti apa? Ya, bisa kerjasama Bisa sebelum Sebelum itu Dalam kaitan dengan Agenda Agenda Pilpres ini kan Ya Ya Pilpres ini Mas Haye Tentu ditanya oleh Mbak Puan Apakah Mas Haye sudah Pasti Demokrat mendukung Hanis Kurang lebih begitulah ya Jadi semua Menegaskan bahwa Pilih Mbak Puan juga Menyadari bahwa Demokrat sudah Ada di posisi Koalisi Perubahan dan Perbaikan Mas Haye sebagai Mas Haye sebagai Calon Presiden Jadi Penegasan pengakuan terhadap Perbedaan ini Tapi perbedaan dalam Keharmonisan lah ya Berbeda tetapi Harmonis Begitu Jadi perbedaan pilihan Perbedaan dukungan Tidak boleh membuat Kedua Tokoh ini Kedua partai politik ini Harus berseperangan Ada hal yang bisa di Kerjakan Merhatikan Bahan Agenda Kerjasama kita Misalnya Berkaitan dengan Desain Desain Partai politik Kedepan Bagaimana membangun Partai politik yang Lebih Lebih Otonom Lebih Lebih Efektif dalam Menjalankan Fungsinya Kemudian juga Termasuk Bagaimana Pembiayaan Partai-partai politik Kedepan Supaya Jangan bergantung Kepada Pihak-pihak Yang Mempunyai Mempunyai Uang Satu hal yang Positif Kemudian yang kedua Tentu Berkaitan dengan Kerjasama Dalam kaitan dengan Undang-undang Pemilu Di masa yang akan datang Sistem pemilu Bisa terbuka Untuk kita Diskusikan Ini bukan Semacam PDIP Kemudian Merayu Partai Demokrat Untuk ikut Dalam barisan koalisi Nah juga Saya rasa Tapi kan gini Mbak Puan kan juga Mengatakan Mas Ahaye Termasuk dalam Radar bakal Wakil Presiden Saya rasa Mbak Puan juga Menyampaikan bahwa Mas Ahaye Masuk dalam Salah satu nama Untuk cawapresnya Mas Ganjar Itu disampaikan lagi Itu disampaikan Dan Tentu kami Melihat itu hal positif Tapi kan Kami sudah Kami kan sudah Sudah Berada di dalam Koalisi Perubahan Dan perbaikan Kan begitu Koalisi perubahan Dan persatuan Dengan Mas Apa Mas Anies Sebagai Calon Presiden Nah Kan begitu Tentu Ditanya juga Oleh Mbak Puan Apakah Mas Ahaye Sudah pasti Calon Wakil Presiden Disitu Apakah Calon Wakil Presiden Itu Harga mati Atau tidak Mas Ahaye Mas Ahaye Menyampaikan bahwa Kita tidak Seperti itu Politiknya Kita mendukung Mas Ahaye Ini Sebagai calon Presiden Mengusung tema Perubahan Dan perbaikan Dan kita Menyerahkan Cepenuhnya Kepada Mas Ahaye Untuk Menentukan Siapa calon Pada Presiden Bahwa Nanti Mas Ahaye Juga Yang dipilih oleh Mas Anies Tentu Ya Tentu Sukur lah Ya kan Gitu Tapi kalau tidak Juga Ya Tidak apa-apa Kita akan konsisten Kenapa begitu Karena Mas Ahaye Ini bukan Power seeker Bukan Power seeker Bukan Apa Politik Mencari Kekuasaan Karena mungkin Kita sudah Di situ Sudah Menyatakan Mendukung Mas Ahaye Berada dalam Koalisi Perubahan itu Lalu Tiba-tiba Kita Ya apa Meninggalkan itu Begitu saja Tanpa Ada penjelasan Kan begitu